bubuknya, bubuk ajaibnya untuk memadatkan minyaknya nah ini gambarnya kayak gini nih oke, nah ini dia ada prosedurnya nih wow, kayak di iklannya halo semua nah ini adalah minyak jelantah di jepang ini gak boleh buang minyak jelantah langsung ke pembuangan air ya karena itu akan merusak lingkungan itu nanti ya merusak biota-biota yang ada di akhirnya dan juga lingkungannya akan tercemar disini ini harus dibuang dipadatkan dulu ya nah saya udah beli bubuknya bubuk ajaibnya untuk memadatkan minyaknya, nah ini gambarnya kayak gini nih oke, nah ini dia ada prosedurnya nih kemarin sempat terasa yang pertama ini serbuknya dimasukkan ke dalam minyak ini dipanaskan dulu sebelum suhunya 85 dimasukkan dimasukkan kemudian ini diaduk-aduk terus bungkusnya dimasukin aja biar tau nanti di pengolahannya itu kalau ini merupakan minyak jelantah itu dimungkusnya ini disarankan dimasukin aja nanti kalau gak keras ditunggu sekitar 20-50 menit baru nanti keras terus kita buang ke buahannya oke ini dia ada komponnya kompor induksi ya kompor listrik kita nyalakan dulu tekan sekitar 2-3 detik kita masukkan teklanya oke kita nyalakan nah ini masih tersegel ya jadi kita buka dulu bentuknya oke tulisannya Jepang ya kalian dari Jepang susah lah ya untuk dibaca gak ngerti belum belajar banyak oke kita masukkan ya ini 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 itu langsung ini oke 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 satu ini tuh takarannya untuk 60 ml, ini kayaknya 600 ml ya menurut saya sih ini udah 650 ml, ini 650 ml ya kayaknya lebih kecil ya, jadi ini kita panaskan dulu tadi bilangnya suhunya kurang dari 85 ml, gimana ngecek suhunya karena nggak ada termometer oke, kita pake sekarang ya sekarang dibuka jahitnya nah, kita aduh rapi begini ya bentuknya ya set, saya buka ya gede-gede itu, campur apakah yang terjadi ini apakah akan larut ya oh larut guys oh iya larut awalnya sekurut, sekarang begini ini bukusnya kita masukkan aja karena katanya kalau bukusnya dimasukkan tanda ini adalah minyak tulantah jadi nanti kita langsung bisa buang ke tempat pembuangan nah kalau di tupang ada beberapa jenis pembuangan nah untuk lainnya ini kita buang ke sampah yang bisa dibakar oke oke kita matikan apinya kita tunggu 20 sampai 50 menit nah ini udah ditinggal selama 30 menit jadi udah keras ya ini ya kita cek keras udah kayak agar oh iya keras ya semua ini gak aku jadi bikin rusak oke disini bisa dibuang langsung ke sampah yang bisa dibakar tapi kita taruh di plastik aja nah di asrama ini disediain plastik jadi makanan sisa sama yang dibuat bau gak bisa taruh di plastik jadi kalau di Jepang karena plastik gak takut ya karena gak bisa ngolah iya kita lakukan wow kayak di iklannya kayak di busnya kayak gini kan kayak di busnya kayak gini kan bisa langsung dikrocer bisa langsung dikrocer bisa langsung dikrocer bisa langsung dikrocer setelah 2 setempatnya bisa langsung dikrocer dan kita akan patahin dulu kita buat pesawat yang bisa selamat menikmati